Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat toha ayat 123 Maka jika datang kepadamu wahai manusia petunjuk daripadaku lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku maka dia tidak akan tersat dan tidak akan sengsara dalam hidupnya Setelah melalui perang batin yang hebat akhirnya Dedy Kumbuzer resmi beragama Islam Ritual syahadat yang dilakukan sang master dibimbing langsung oleh Miftah Pulmaulwana Habibur Rahman alias Kuf Miftah Kuf Miftah adalah salah satu kiai muda Nahdatul Ulama atau NU Yogyakarta Ia melangsungkan syahadatnya di Masjid Al-Mbejaji Pondok Pesantren Ora Aji milik Kuf Miftah sekitar pukul 12 lebih 35 menit waktu Indonesia bagian barat atau setelah sholat Jumat Sebelum melangsungkan syahadat di mimbar Gus Miftah mengajak Dedy Kumbuzer untuk berpelukan terlebih dahulu Dedy sendiri datang mengenakan baju setelan hitam dan kacamata didampingi Sabrina Khairunisa sang istri yang mengenakan pakaian serba putih Syahadat yang dilakukan Dedy sampai harus diulang sebab ada suara handphone yang berdering dari salah satu orang yang hadir dalam masjid itu Gus Miftah pun meminta seluruh jemaah yang hadir untuk mematikan suara handphone Proses syahadat kedua ini akhirnya berjalan lancar Dedy Kumbuzer lancar mengucapkan syahadat itu dengan tenang dan penuh keyakinan Menurut Dedy dia memilih ritual di Yogyakarta karena gurunya sendiri memang berada di Yogyakarta Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kebaikan, keistikomahan dalam iman dan Islam Serta semoga ia menjadi seorang muslim yang sesungguhnya Amin Amin Amin